Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maka timbulah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi yang terbesar Renungan oleh Romo Albertus Medianto Ocar Bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, belilah dia kekuasaan. Demikian kata-kata Abraham Lincoln. Di zaman kita sekarang, karakter seseorang juga bisa dilihat pada saat dia tidak lagi punya jabatan dan kekuasaan. Betapa banyak orang yang butuh pengakuan dari orang lain dan masih ingin didengarkan perkataannya. Mereka lupa kekuasaan berbatas waktu. Mereka selalu ingin jadi orang besar. Para murid Yesus juga mengalami pertengkaran. Mereka menginginkan pengakuan dari teman-temannya sendiri. Mereka saling menunjukkan kedekatan relasi dengan Yesus dan siapa yang pantas dihadapannya. Pola pikir semacam ini bisa saja terjadi di antara umat Kristen saat ini. Sikap yang lebih mengedepankan kekuasaan, kekuatan, dan kedekatan relasi. Perilaku ini hanya akan membawa permusuhan, perselisihan, pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya. Yesus tidak suka orang-orang yang percaya padanya. Bermental dan berlaku seperti itu. Lantas, sikap relaku semacam apa yang dikehendaki Tuhan? Tuhan menghendaki setiap orang bisa hidup damai dengan mengedepankan keselamatan dan hidup orang lain. Sikap rendah hati dan bergantung pada Allah. Kita hidup dengan berbagai orang yang berbagai. Kita hidup dengan berbagai orang yang berbeda suku, bahasa, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Jangan sampai rumah kita bersama, Indonesia, menjadi terpecah-pecah dan tersekat-sekat. Kita dipanggil menjadi saudara dan sahabat. Tuhan mengajak masing-masing orang untuk membangun dan menegakkan kerajaan Allah. Tuhan tidak meminta kita untuk membangun kerajaan masing-masing pribadi, atau keluarga, atau kelompok. Kerajaan Allah dibangun dari sikap dan karakter pribadi yang rendah hati. Kita ingin menyambut Allah yang hidup di dalam diri setiap orang. Menjadi orang besar berarti menjadi orang peka. Peduli dan setia melayani dengan rendah hati. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.